Halo warga RW, jumpa lagi dengan saya Bayu. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara menambah dan mengelola produk pada website WooCommerce. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru kami seputar pengembangan website, cloud, dan teknologi informasi lainnya. Setelah pada dua video sebelumnya membahas cara menginstal WooCommerce dan melakukan konfigurasi awal serta menginstal tema dan mengatur tampilan website. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu langkah paling penting dalam memulai website toko online yaitu menambah dan mengelola produk. Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam menambahkan produk di toko online. Pertama, gunakan gambar produk asli yang menarik. Kedua, isi kolom deskripsi dengan informasi produk yang dijual selangkap mungkin. Dan yang terakhir, jangan lupa pastikan nama, gambar, dan deskripsi produk sudah tepat. Langsung saja, yuk simak panduannya. Langkah pertama, silakan akses halaman dashboard WordPress seperti pada video berikut. Pilih menu produk, add new. Terdapat tujuh bagian yang akan diisi, yaitu produk name, description, produk data, produk short description, produk kategori, produk text, produk image, dan produk gallery. Pada bagian produk name, isikan nama produk yang ingin ditampilkan di alam website. Pada contoh, kami akan menambahkan produk reti tawar. Kemudian, isi bagian produk description dengan deskripsi atau informasi mengenai produk yang ingin dijual. Ada beberapa sub-bagian yang harus dilengkapi pada bagian produk data. Pertama, general, isikan regular price dengan harga produk yang ingin dijual. Kemudian, jika Anda ingin memberikan diskon atau harga khusus, isikan harga khusus tersebut pada bagian sale price. Pada bagian inventory, kita akan mengisi informasi jumlah stok produk. Ada empat kolom yang dapat diisi. Pertama, SKU, atau Stock Keeping Unit, yang dapat diisi dengan kode khusus untuk masing-masing produk. Kode ini dapat memudahkan penjual dalam merekap stok produk. Misalnya, kode 001 digunakan untuk roti tawar, kode 002 untuk roti keju, kode 003 untuk roti selai, dan seterusnya. Selanjutnya, kolom Manage Stock. Disarankan untuk mengaktifkan opsi Stock Management agar stok dapat terupdate secara otomatis. Jika opsi Stock Management dinonaktifkan, maka stok produk harus diupdate secara manual setiap kali ada pembelian. Masukkan jumlah produk pada kolom Stock Quantity. Di kolom Allow Backorder, Anda dapat memilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan opsi ini. Jika opsi Backorder diaktifkan, maka pelanggan dapat membeli produk yang sedang kosong dan pesanan akan dikirimkan setelah stok produk ada kembali. Pada kolom Low Stock Press Hold, isikan jumlah minimal produk yang tersedia. Ketika produk sudah mencapai jumlah minimal yang ditentukan, akan muncul pemberitahuan bahwa stok produk sudah hampir habis. Terakhir, Anda dapat memilih untuk mengaktifkan opsi Sold Individually jika Anda ingin membatasi pemesanan produk menjadi satu produk per pemesanan. Sekarang, kita beralih ke bagian Shipping. Pertama, isikan berat produk pada kolom Weights. Gunakan satuan berat kilogram. Pada Dimension, isikan dimensi produk menggunakan satuan cm dengan urutan panjang, lebar, tinggi. Shipping Class dapat digunakan untuk menyamakan ongkos kirim berdasarkan produk dengan jenis atau bentuk yang mirip. Untuk dapat menggunakan Shipping Class, Anda harus mengaktifkannya terlebih dahulu pada menu WooCommerce. Selanjutnya, kita akan beralih ke bagian lingkat produk. Pada bagian ini, Anda dapat mengatur tampilan website untuk mempromosikan produk-produk yang sejenis. Pada kolom Upsell, produk sejenis akan ditampilkan ketika melanggan melihat detail produk. Isikan daftar ini dengan produk yang serupa. Sedangkan pada kolom Cross-Sale, produk akan ditampilkan di halaman keranjang belanja. Isikan daftar ini dengan produk yang sifatnya saling melengkapi. Bagian kelima adalah Attributes, yang berfungsi untuk mengelompokkan produk berdasarkan atributnya seperti warna, bahan, motif, dan lainnya. Terakhir, bagian Advance. Terdapat tiga kolom yang dapat diisi pada bagian ini. Pertama, Purchase Note. Isikan kolom ini dengan pesan atau catatan tertentu yang akan ditampilkan setelah pelanggan membeli produk. Menu Order. Enable Reviews. Aktifkan kolom ini agar pelanggan dapat memberikan review atas produk yang dibeli. Setelah selesai mengisi informasi dan pengaturan pada kolom produk data, selanjutnya kita akan mengisi produk search description. Kolom ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan produk description. Bedanya, pada kolom ini, deskripsi akan ditampilkan seperti kutipan yang muncul di sebelah gambar produk. Sebelum mempublish produk, jangan lupa juga untuk mengisikan produk kategoris. Caranya, pilih opsi Add New Category, masukkan kategori yang diinginkan, kemudian, klik tombol Add New Category seperti pada video. Selanjutnya, kita akan mengisi kolom produk text. Tag memiliki fungsi yang hampir sama dengan kategori, yaitu mengelompokkan produk yang sama. Untuk menambahkan tag, Anda cukup mengisi tag yang diinginkan pada kolom seperti pada video, kemudian, klik Add. Langkah berikutnya, kita akan menambahkan foto produk. Klik Set Product Image pada kolom Product Image, pilih gambar yang tersedia di Media Library, atau unggah gambar baru dari kolom Upload File, klik Set Product Image, dan gambar sudah berhasil diunggah. Anda juga dapat menambahkan beberapa gambar sekaligus untuk satu jenis produk. Caranya, klik Add Product Gallery Image pada kolom Product Gallery, pilih beberapa gambar yang ingin ditampilkan, lalu, pilih Add to Gallery. Cek dan pastikan semua kolom sudah diisi dengan benar. Kemudian, klik Publish seperti pada video. Sekarang, produk sudah ditampilkan di website toko online Anda. Untuk melihat tampilan produk, Anda dapat klik opsi View Product seperti pada video berikut. Sampai pada tahap ini, produk sudah berhasil ditambahkan dan bisa dikelola di website toko online Anda. Di video selanjutnya, saya akan membahas mengenai proses setting email dan beberapa plugin tambahan yang dibutuhkan WooCommerce. Bila suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe. Ikuti juga akun media sosial rumah web untuk mendapatkan informasi terbaru tentang promo dan layanan. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya warga RW. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!